Saya Siruandari, semua keberhasilan yang ingin dicapai memiliki proses, tak terkecuali belajar. Jika ingin hasil maksimal, kita memiliki strategi yang cukup. Berikut adalah tips agar kita lebih siap lagi dan nyaman. Tips dramatis, tinggal belajar. Cara belajar efektif ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Tips kedua, wakumlah materi inti menjadi dikasih. Tips ketiga, aktif dan kreatif dalam belajar. Belajar kompok. Belajar kompok ini bisa dilaksanakan di bahasa saja, seperti di perutamaan, di kelas, dan dikanti. Tips ketiga, memperkaya referensi pendukung. Di zaman ini, untuk memperkaya referensi pendukung tidaklah sulit. Contohnya di perutamaan, di dikantung. Berikut tips yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kekayaan suasana. Aksion. Tips pertama, disikuti dalam belajar. Cara belajar efektif ini. Salah salah, lo. Tips pertama, disikuti dalam belajar. Lupa. Aksion. Tips keempat, belajar kompok. Cara belajar ini bisa memahami kita untuk umum. Sih, udah enak tuh kompok tadi. Ayo. Aksion. Aktif dan kreatif dalam belajar. Yah, gue salah tipsnya. Belajar kompok. Belajar kompok ini bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Contohnya diperkontakan dan dikantung. Serta dapat dilaksanakan di kelas. Aduh. Atau ada patah. Udah. Udah. Saya singgiru lendari. Semua kebar setelan yang ingin dicapai. Gerak toh, pasti gerak. Saya singgiru lendari. Semua kebar setelan yang ingin dicapai. Gerak toh, pasti gerak. Saya singgiru lendari. Ah. Ah. Ah.